Kita keserotan lain saudara perusahaan jasa pinjaman online ilegal memiliki sistem untuk menyebarkan pesan penagihan kepada pengguna jasa mereka. Sejumlah mesin digunakan untuk mempercepat kerja mereka. Bagaimana kerja para penagih utang jasa pinjaman online ilegal? Berikut liputan Jurnalis Kompas TV, Refi Desantra dan Jurukamera Ghaniar Febrian. Saudara saat ini saya sudah berada di ruangan yang memang menunjukkan salah satu barang bukti yang dipakai oleh para tersangka untuk memblasting ataupun membagikan pesan-pesan kepada para nasabah. Bisa dilihat di sini nama barang ini adalah modem pool yang digunakan oleh para tersangka untuk menyebarluaskan pesan-pesan kepada para tersangka agar para tersangka ini membayarkan utang mereka kepada perusahaan pinjaman online tersebut. Di sini bisa dilihat ada sim card-sim card yang jumlahnya banyak begitu yang memang dipakai untuk memengirimkan pesan-pesan tersebut. Dan jika kita ketahui bahwa sim card ini ada dengan jumlah yang banyak bisa mencapai ribuan yang memang itu sebenarnya tidak diperbolehkan jika kita melihat dari penggunaan sim card pada umumnya. Nah saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tersangka yang memang bekerja di bidang yang mengirimkan pesan-pesan tersebut kepada para nasabah begitu. Saat ini saya akan mewawancarai untuk pekerjaan mas di perusahaan pinjaman online sehari seperti apa? Setiap hari paling kita mengganti kartu yang sudah diaktifasi oleh si bos yang sudah dikirim dari si bos kita berikan di kartu terus kita masuk ke aplikasinya dari si bos tinggal pencet on atau apply udah langsung jalan. Kartu-kartu atau sim card tersebut dari mana didapatkan apakah mas mengetahui? Saya tidak tahu itu dikirim dari atasan. Dan jadi tugas mas adalah untuk mengirimkan pesan-pesan tersebut kepada para nasabah betul? Betul. Apakah mas mengetahui pesan-pesan yang dikirimkan dari atasan kepada mas yang kemudian akan dikirimkan kepada nasabah? Mengetahui. Boleh saya tahu isinya dari pesan-pesan tersebut apakah berupa ancaman atau kata-kata kasar seperti apa? Ada ancaman, ancaman seperti ancaman pinjaman Anda sekadar satu tempo, sekadar dibayar, nanti ada kata-kata kasar gitu. Terima kasih mas untuk informasinya. Saudara itulah salah satu komentar dari tersangka pinjaman online yang memang bekerja di bagian memblasting ataupun mengirimkan pesan-pesan kepada para nasabah. Seperti yang sudah kita ketahui memang saat ini kasus pinjaman online yang ilegal ini masih terus diselidiki dan juga ditangani oleh para pihak kepolisian. Dan masih banyak pelaku-pelaku daripada pinjaman online yang ilegal ini yang menjadi tersangka dan kemudian ke depannya ditangkap begitu dan ditindakkan juga lebih lanjut lagi. Revide Santra, Ganyar, Kompas TV, Jakarta. Polda Jawa Barat meretapkan delapan orang tersangka kasus pinjaman online dari pemberbekan yang dilakukan beberapa waktu lalu di Yogyakarta. Kedelapan tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Delapan orang yang menjadi tersangka kasus pinjaman online ilegal ini memiliki peran berbeda di perusahaan mulai dari direktur hingga desk kolektor. Semua tersangka dijerat dengan pelanggaran tindak pidana pelanggaran undang-undang ITE. Para tersangka juga diduga melakukan tindak pidana pemerasan serta pengancaman. Sengaja kita sampaikan baru sekarang ini karena kita mau mengungkapkan sampai ke akar-akarnya sampai ke fundernya penemunya ya sampai yang membiayakan sehingga delapan orang sudah berhasil kita ungkapkan. Dengan mempunyai tugas masing-masing ini merupakan perusahaan yang sistematis ya mereka ada struktur organisasinya ya dan mereka mempunyai perusahaan tersebut yang dimunculkan adalah perusahaan yang sudah terdaftar di OJK. Sementara perusahaan-perusahaan lain yang mereka bentuk itu kurang lebih aplikasinya sebanyak 23.